Halo guys, kembali lagi bersama saya, Ulgaria Devi Harianam. Hari ini kita di mana, Pak? Di Selekta, wisata batu. Wisata batu, teman-teman. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur khususnya, ya, teman-teman. Dekat kota Malang, ya? Betul, Pak. Di Kipulian. Betul. Oke, Pak, hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu terkait menghadapi permasalahan keluarga. Ini banyak keluarga ini di sini, coba kamu setting deh. Kamu setting deh, coba deh. Banyak loh teman-teman yang wisata di sini, dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Ada yang teman-temannya, ada yang teman-temannya, satu sekolah, tiga. Ada yang teman-aneknya itu naik kutu. Mereka ternyata juga mengalami permasalahan loh, teman-teman. Tidak apa yang kita kira mereka bahagia. Semua orang itu pasti mengalami permasalahan keluarga. Apalagi mahasiswa juga pasti ada masalah keluarga. Akan sering sekali ya, Pak. Apalagi memasuki dunia kuliah, terkait dengan dana, pembiayaan, dan lain sebagainya. Atau beli seberang motor, kakaknya dibeliin, adanya enggak. Betul sekali, Pak. Biasanya kan ada anak mas. Tau-tau anak perang atau anak berunggit? Anak mas aja deh, Pak. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kadang-kadang ibunya ibu tiri, jangan sampai kejam dari ibu kota ya. Tetap semangat karena itu adalah kenyataan hidup, ada yang divorce atau perceraian, tetap semangat ya nak ya. Karena hidup itu jangan menyalahkan ibu kita, bapak kita enggak boleh. Kita harus mensyukuri yang ada, masih banyak yang lebih punya masalah dia di luar sana. Di luar sana itu bahkan lebih buruk ya. Di geladangan, ada yang jadi apa. Teman-teman masih beruntung. Iya, beruntung sekali apalagi kita sampai di kuliah, di perkuliahan. Maksudnya kayak gimana ya, berbeda dengan teman-teman lain. Ada lagi yang nasibnya lebih buruk, gitu loh Pak. Kadang-kadang kedua orang tuanya kayak udah punya sama sekali, gitu. Jadi kita bersyukur ketika teman-teman sekarang masih bisa di sekolah, di SMA, atau bahkan di perkuliahan. Perkuliahan, perkuliahan. Iya, jadi kalau misalnya gini dia kirimannya, satunya kakaknya 1 juta, adiknya misalnya 250, ya jangan iri. Soalnya kalau iri nanti terjadi pertengkaran. Pertengkaran. Dan yang pasti Pak dari setiap anak itu kan punya kebutuhan berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya kakaknya ini di pergurian tinggi, satunya di SMA. Padahal pasti kebutuhannya itu berbeda-beda ya, Pak. Apalagi dari kampus, banyak gitu lah, Pak, kebutuhannya. Karena begini teman-teman, teman-teman kan kakak beradik dan sebagainya itu seperti pohon satu akar. Walaupun ada masalah, tetap akar pohonnya sama. Akar pohonnya sama, gitu. Dari mama dan ibu yang sama. Iya, masih sedar hujung, kan. Betul, jadi jangan sampai bertengkar. Apalagi di satu kota biasanya, Dave kan ada yang kakaknya satu koh sama adiknya. Betul. Itu jangan sampai tengkar. Nanti pulang kampung. Tengkar pulang kampung, gak selesai pulang kampung, pulang kampung, tegkar terus. Iya, karena bertengkar. Jadi karena udah masuk kuliah nih, Pak, jadi harus dewasa. Dekasihkan dewasa, menghadapi masalah. Gimana aja caranya, pokoknya ciptakan keharmonisan gitu, Pak. Antara saudara ataupun dengan teman-teman di kohs juga, Pak, jangan sampai. Apalagi sama sesuatu daerah itu, Pak. Di tempat rantauan kan kalau sama sesuatu daerah kayak keluarga, Pak. Jadi harus bisa saling menghargai, sayang tolong menolong juga. Kamu kan juga ada satu keluarga kecamatan ya? Betul, Pak. Sama kecamatan, kesuatu organisasi daerah mengerai juga. Jadi akur-akur lah. Betul, saling bantu lah ya. Kalaupun ada masalah dalam keluarga, pastinya diselesaikan dengan baik-baik. Apalagi teman-teman jangan sampai perang antar suku ya, teman-teman. Karena mahasiswa hanya gara-gara permasalahan sandal atau permasalahan rebutan, kalau maaf, rebutan kekasih. Nah, bisa juga. Jangan sampai berkumpulan antar suku golongan ya, teman-teman ya. Tidak, Pak. Karena mahasiswa harus lebih dewasa. Betul, betul. Menyikapinya itu harus benar-benar dewasa kayak gitu ya. Betul, karena bukan anak kecil lagi. Kita bukan anak SD lagi yang harus ditunjuk gini, gini, gini. Gak ada. Jadi udah dewasa, pemikirannya juga udah luas gitu. Jadi pasti bisa diselesaikan. Kalau ada orang tua, sakit misalnya gimana cara ngadepinya? Kamu kan deg-degat. Iya, Pak. Jadi kebetulan pernah mengalami situasi itu kan, Pak. Pasti... Kamu pengen pulang, tapi... Iya, pengen pulang. Tapi apalagi daya, Pak. Besok ujian. Di sini masih kuliah, masih ujian, UTS belum. Saya juga di sini... Oh iya, belum pulang. Saya juga gitu, di Australia lebih jauh lagi. Betul, Pak. Kamu kan satu Indonesia. Saya dulu pulang di Australia, ibu saya, ibu bapak itu sakit. Bapak pengen terbang dari Australia, tapi gak boleh sama pembimbing. Karena belum selesai perkuliahannya. Apalagi juga punya keuangan yang terbatas, ya, Pak. Untuk hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, gak susah gitu. Kadang-kadang bapak sebagai dosen kadang-kadang nangis ya. Ada masnya bapak yang sampai bapak ibunya dimakamkan. Anaknya... Bapak bimbingan bapak masih dimalang. Bukan bisa datang. Iya. Saya tanya, kenapa gak pulang, nak? Saya gak punya uang, Pak. Saya harus selesai di blus kuliahnya. Bapak sampai, gimana ya? Iya, Pak. Jadi harus bisa menahan diri ya, Pak. Dan yang pastinya kita mendoakan yang terbaik. Apapun yang terjadi, begitu, Pak. Oke, mungkin sekian saja ya, Pak, untuk video kali ini. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.